musik hi guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aku kali ini aku akan membuat penuh yang pastinya disukai sama anak-anak maupun dewasa ya guys yaitu buat sarapan enak banget buat lauk juga enak banget ya guys disini bahannya cuma 2 butir telur sama 1 biji sosis nah kita akan potong-potong sosisnya ya guys oke kita kasih seperti ini karena tujuannya nanti saat sosisnya dipotong-potong dia enggak sampai patah ya jadi enggak sampai enggak sampai patah ke bawah oke kita akan potong-potong dulu ya guys jadi guys cara montang seperti ini oke jadi seperti ini ya guys seperti ini tujuannya dikasih ini supaya dia tidak patah sampai ke bawah nah oke guys jadinya seperti ini ya setelah dipotong-potong jadinya seperti ini kemudian kita akan potong menjadi 2 bagian ya guys oke 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 guys kita potong jadi 2 bagian seperti ini ya bagian ya kemudian kita siapkan tusuk gigi 1 tusuk gigi aja kita bagi 2 oke guys kemudian kita akan bentuk ini oke 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 kita akan bentuk seperti ini seperti ini oke 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 kita akan bentukin tusuk gigi ini ini misalnya tidak tidak lepas jadi seperti ini jadi oke jadi oke 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 guys jadi bentuknya seperti ini bentuknya seperti kaki seribu yang lagi itu bentuknya seperti ini oke kita akan menulis satu lagi jadi seperti ini oke guys kemudian kita akan menulis satu lagi oke guys untuk telurnya kita pisahkan antara kuning telur dan putih telur ya guys kita akan mulai untuk menggoreng sosisnya dulu seperti ini ya guys minyaknya jangan terlalu banyak ya kemudian kita akan masukkan kuning telurnya ke dalam lubang sosisnya seperti ini guys nah seperti ini ya guys nah jadi seperti ini ya guys sorry ya guys satunya itu kuningnya agak pecah ya enggak utuh kayak yang satunya kalau utuh kayak gini ya guys jadinya bagus seperti ini oke guys kita akan garang sampai matap ini guys kemudian kita akan balik seperti ini ya dengan api yang kecil aja ya guys jadi guys untuk putih telurnya kita akan bumbuin sedikit garam garam secukupnya jelas kemudian penyedat secukupnya oke kemudian kita akan kasih daun bawang secukupnya juga kita akan iris-iris daun bawangnya dulu ya guys jadi untuk putih telurnya kita kocok sampai bergusa seperti ini kemudian kita akan goreng ya guys oke jadi seperti ini ya guys dan kita akan seperti ini oke guys kita akan nunggu matang ya jadi begini ya guys maksudnya sarapan menu sarapan yang enak dan simple banget ya guys anak-anak anak-anak juga pasti suka ya guys seperti ini dan disambil ngopi seperti ini hasilnya ya guys oke guys sarapan yang simple banget enak banget dan anak-anak pasti suka karena yang dewasa juga suka ini jadi favorit keluarga oke guys jangan lupa tonton videonya sampai habis like, komen, dan subscribe tekan tombol lonceng untuk mengetahui video video saya selanjutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati